Saya kemarin ke Surabaya, di UNR dipanggil, tuh gimana, tuh gimana? Ternyata Bapak Ibu, saya ketemu sih, tuh gimana saya ngasli? Bapak Ibu, saya ketemu sih, tuh gimana? 5m. 2m lagi. Ini kan 2020. 2021-2020. Yo Bapak, Ganjar Tugiman saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang sangat saya hormati. Terima kasih. 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 ya gitu ya untuk pedagang ya lu berlami gede banget ini leh makmur kan teman banyak lu lu banget berlami loh pedagangnya makmur-makmur lu handphone-nya biar aku nafif banget lu cincinnya loh masih ya Allah ya jangan ya semuanya gitu ya nah ya Bapak Ibu tentu sudah hampir sudah hampir 3 tahun ya 2 tahun kemarin kita ya kucing-kucingan jualan ya domen iya tau paket master gak mau eh udah divaksin belum? berapa kali? berapa? 3 3 ya? 2 apa 3? 3 betul? oh iya ini gila-gila gitu loh berapa kali? udah 3 ibu-ibu berapa kali? 3 ya insya Allah sehat ya ini penting jadi kita jangan meremehkan apa pandemi wah udah beres pak kucing-kucingan nanti dulu ini naik lagi nih berapa provinsi yang naik lagi yang penting apakah kejadian kan sudah divaksin gaya hidupnya sehat olahraga ya olahraga buru-buru langsing-langsing mesti sering senang ya olahraga makan bergisi bergisi itu gak harus mahal ya telur proteinnya ayam ikan oh gak ada pak sayur ada buah-buahan itu sayurnya seger-seger gitu ya lo kasih udah seger lo kasih seger ya sekarang ini kan macam seger nah itu contoh sebetulnya sehat ya kalau pandemi kan bisa menjaga itu insya Allah oke pemerintah sudah memelumbarkan aduan sehingga apa pandemi kan mulai bisa beraktifitas kemarin saya sholawatan dengan Nabi Syekh di Tegal itu Masya Allah wuh suaminya ada suasana rindu dengan pramuka ini pramukanya ini masya mana suaranya salam pramuka salam keren keras salam pramuka salam belum makan ya pamukar kemarin bersulawat disana ya sekarang pertunjukan-pertunjukan ada kawinan sudah mulai banyak ya kawinan bukan kawin lagi itu terus kemudian aktivitas orang dagang juga sudah mulai berjalan nah ini senang kita karena apa Bapak Ibu sekarang semua baca berita semua pada melihat televisi dunianya sedang tidak baik masih ada perang ada perang kok Ibu itu tahu perang perang batin batin berjalan apa ya ayo kegaraan lagi perang mana mana-mana-mana apa bu ngeri Ukraine sama Rusia bisa oh pernah kursus oh pernah kerja di luar negeri dimana oh di Makau oh masalah pantas di Makau di Makau eh di Makau eh di Makau itu ada tempat yang itu ya apa hehehe apa aja eh oke oke oh di Makau dulu kerja apa di sana di hotel di hotel oh hebat ya manager hotel persepsionis oh hebat ya berat-berat 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 mengone larang kita eh mengone larang loh mudah baik ya bensin yuk itu mudah maka orang itu terjadinya seperti itu sampai Pak Presiden itu kemarin cerita kita harus memberikan subsidi satu tahun subsidi tahu gak jumlahnya berapa enggak tahu kok kalau apa saya apa oh bawang 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 subsidi yang dikeluarkan 502 triliun ala gue ini lebih jahatnya 100 miliar belum gak bepakar Korea ya beres setuju setuju oh ngel deng dikurangi subsidi ini artinya bebennya naik setuju apa orang ya kerebut para nai pinter irasional pinter 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 orang desa boy daripada orang piknik ya kalau BPM naik tidak terlalu tinggi mungkin masyarakat bisa memberikan subsidi nya kemana itu dibantukan kepada mereka yang tidak mampu atau itu tadi diminta untuk membangun umana desa kalau kita minta yang sifatnya berdaruratan sebenarnya pasar ini bisa pasal ini bisa yang begini penting-penting pendapatan politik setuju kalau gitu ini contoh tapi kita belum ada keputusan kemarin pada kena kreng pada ngantri di pom bensin yang matri panjang sampai habis gak jadi naik pada ngantri kemarin ikut ngantri lah jajah kok matri akar-akar ditermani gak ya ya itu pada kena kreng eh malah apa ya pertama saya turun ya harganya malah turun kemarin iya yang malah malah turun ya malah turun nih cerita dunia lagi gak baik apakah tahun ini tahun depan juga sudah pasti akan baik belum tentu sekali lagi belum tentu maka kemarin kita ngecek satu-satu bu jadakan nanti inflasi nolong buatan bu berarti ada apa inflasi ya ngacung ngacung inflasi berarti orang iya yang tua yang tua berarti apa orang itu ngerti coba tanyakan google inflasi adalah google google apa meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus terus-menerus reganya mudah kayak lu ya bu jajar apa ini sih nge-reganya mudah penangkasar ayo cabai berabang berabang minyak seorang minyak semodon rungku iya-iya berabang telur telur enak kalau merti baik lacak cilik lho merti pelajar pintar temen ya anaknya siapa ya pintar temen ini kemarin yang pualing membuat inflasi itu satu cabai dua berabang sekarang lagi mau naik lagi kita coba namanya telur ya tapi ada yang bikin naik ternyata kemarin gak ada yang tahu apa tiket pesawat terbang anaknya pesawat Jakarta jadi rekomentator ya pengamat politik jadi pinter ternyata bapak ibu naiknya tiket pesawat itu juga bikin inflasi kalau barang-barang ini sudah naik tapi tiap hari kita itu sekarang saya pantau pakai alat itu akan nanti Cilacat tidak ya ada yang mengaktif terus berapa harga di pasar yang naik apa nanti kita tahu naikkan hari ini seperti apa kalau umpama saya ngecek gitu ya ya nanti aku cabai banget ya ini loh ya jadi kalau kita melihat umpama tak cari komoditasnya yang ada di Cilacat lokasi kabupaten Cilacat SW Kak Delenge Kabupaten Cilacat yang masih mahal apa sekarang di pasar apa cabai masih ya cabai beramanan ya cabai cabai merah besar apa keriting cabai merah besar keriting Lord memberi Jawa Tengah itu sekitar rata-rata 58.000 di Kudus 44.000 di Kebumen 52 Cilacap ya Cilacap 51.000 Pak Orang 8 Pasarnya Cilacap ya Iya kemarin Iya ini kita pernah turun Harganya Cabai merah keriting Besar ya Itu harganya 5 bulan Sekarang berapa netulah Ini contoh bapak ibu invasi Nah kita mesti kendalikan Dari pemerintah Nah ini mumpang banyak ibu-ibu Mumpang banyak ibu-ibu Coba sekarang digerakkan Agar pekaranya ditanami Apa Ketinggalan jalanan Betul-betul pengarangan ini Look Look ya pintar ya Polybag Polybag Polibag 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 siapa Orang Hidroponik Jadi ada pakai Polybag Bisa pakai hidroponik Ditempelkan di mana Oh di dinding aja bisa Oh Di dinding bisa Kayak cicak-cicak itu Di dinding Jadi sebenarnya Di dinding bisa Itu memanfaatkan Kalau enggak Kalau enggak loh Ini loh Minta izin camat Nura ini loh Pinggir jalan ini Tanami aja Di jengit Baik Di solo ya Di solo bapak ibu Solo itu gangga Sempit-sempit Penduduknya padat Itu jalan kampung itu Dikasih pot Sepanjang kampung Tanamannya apa Cahat B Terang Sampai jadi desa Bukan desa wisata Jadinya apa ya Kampung wisata Jadi kalau orang datang Mau bisa Ya dia Sendiri Dipokot Sepanjang jalan Kreatif Oke 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 Bisa Kreatif PKK Bisa Lombok mungkin Persepuluh Rumah Dasar Isma Bisa Anak Alkong tua Sangat temen Ini Kejar Iya Kreatif Persepuluh 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 Senior saya Senior saya Jad Bagah-gagah Temen Ya Rika Ya Aduh Persepuluh Jad Selamat Gingin Wah Sehat Sehat Ya 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 Sehat Ya Semangat Tanya Kue Lu Gue Berapa Apa Loh Berapa Ya Sehat Ya 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 Cerita Kalau Terimu ya Terawet Dasawis Nanam Nah ini penting Ibu-ibu nanam Dan saya tidim Pak Kades Tolong diperhatikan juga Ibu-ibu hamil Bumil Bumil Ibu hamil Gini ibu Gini Malah ngomong Bumil Ibu Ibu-ibu hamil Diperhatikan Yang Tidak mampu Dibantu Minimal asupan Gini Ini Pinter-pinter Ya Diperhatikan Kalau ada Kandungan yang Ya Ada kelainan kandungan Lapor Sama Kades Biar nanti Kalau melahirkan Ibunya sehat Bayinya Sehat Kalau asupan Visinya Cukup Insya Allah Tidak Stun Gini Kita stunten siapa Apa Bu Stunten Bu Oh Iya Pendek Kecil Sebenarnya Tidak hanya pendek Visinya Tapi pertambangan Otaknya juga tidak Bagus Nah ini Tolong diperhatikan Titip saya Dan Saya juga Titip Putra Rata-rata berapa? 20. Ada di bawah umur 20? Tidak ada yang modern-modern hatisan hebat. Ya udah masih kecil-kecil berapa. Nih biar sehat. Nah jalan ini ya mulai. Ini memang jalan perjuangan dari kates-kates yang kita butap ini. Itu. Dulu saya nggak pernah lupa ini. Ini perdebatannya panjang ini. Ya jelas ini ya. Perdebatannya panjang. Tapi apa? Ngeyel, berani, dan nanu. Ikhlas untuk memperjuangkan. Jadi saya juga senang. Jadi terus diserahkan itu. Waktu itu ya... Saya masih mikir waktu itu. Oke temenan apa orang? Ada berapa kates ya mas? Empat kates. Ini menghubungkan kates aja. Gimana Pak Banjar ya? Oke lah. Tapi mungkin tidak sekaligus bertahan. Dan saya komunikasi dengan penggap Cilaca. Juga ada perdegungan. Sebenarnya kalau bicaranya begitu, oke. Dan pada saat saya lewat dulu memang truk-truk besar ya. Tuk apa? Galiance. Batu. Ya. Ya itu memang truk terbeda itu. Pak Kapoli sudah perintahnya. Hanya ada Pak Polisi di sini ya. Pak Kapoli juga juga perintah itu. Yang irigam-irigam itu sikat. Itu. Judi sikat. Itu. Galiance sikat. Itu. Sikat temenan itu juga sikat gigi. Artinya nanti kalau ada izin pasti bisa diadur. Kalau tidak ada izin suka tidak bisa diadur. Nah dulu remuk gini saya lihat. Nah dulu saya memang minta kalau aspal itu lebih murah. Tapi gak awet. Karena yang lewat di atasnya gede-gede. Tapi insyaallah kalau kita melihat konstruksinya ini. Ketebalannya berapa ya Pak ya? 20 cm. 20 cm insyaallah kuat. Jadi perawatannya orang-orang sakit itu sebenarnya bisa satu kotak itu dicopot. Dicer lagi. Atau tinggal dilapisi dengan aspal. Itu sudah murus. Tapi tidak cukup hanya jadi jalan. Harapan saya ini nanti bisa untuk mengembangkan ekonomi. Petani jualan gampang. Yang bagang gampang. Yang sekolah gampang gitu kan. Kalau orang mau pergi ke rumah sakit mendatang lari yang gampang gitu. Nah ini kalau didukung buye berukun seperti ini. Nah insyaallah juga akan bedes. Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Saya datang kesini untuk menyaksikan kerja-kerja panjanginan. Saya dengan uang miliaran yang ada itu bukan uang saya. Itu ya uang panjanginan semua. Tugas saya adalah mengalokasikan sesuai kebutuhan. Dan Alhamdulillah saya diundang kesini senang. Karena kita di jalan sama Pak Ades sama Pak Sedda. Kita jalan kesini melihat ya. Insyaallah kualitasnya bagus. Asal tidak dikorup, bagus. Kalau itu dikorupsi ya. Begitu. Ya. Maka nanti ya titik. Bumpung ada Pak Sedda, Bapak Polisian. Kalau ada bangunan-bangunan yang memang itu sangat dibutuhkan rakyat. Atau apapun bangunannya itu tonong kualitasnya dijaga. Minimum harus sesuai dengan spek gitu. Minimum harus sesuai dengan spek. Saya kalau tidak enggak bisa. Enggak bisa. Dulu saya lihat beberapa bangunan orang buat jalan suka dikurangi. Kalau pakai aspal itu katanya cara nguranginya lebarnya dikurangi dikit Pak. Lebarnya dikurangi dikit kan enggak kelihatan. Gua tunggu aku sama saya. Gua caranya nyorong kayak gini. Ya gitu. Ini saya diajari. Terus bangunan-bangunan. Dulu kok speknya sesuai enggak. Belum buat sekolah. Dulu ini kebunan tembok. Dulu tembok kebunan ini. Kalau pernah naik nanti kan di rusak. Gendang jebol gitu. Kecil acar dulu ya Pak ya saya. Kecil acar. Terus kesempatnya belum selesai. Udah. Rusak-rusak kayak gini. Wah. Pak Bupati langsung. Pak Bupati. Pak Bupati. Pak Bupati. Pak Bupati. Dicek semuanya. Berlakukan semuanya gitu. Biar raya panjendengan mendapatkan hasil yang. Kalian biay. Ayah gitu. Setuju Pak. Pak Bupati. Ayo. Bawai dalam. Apek. Bawai bedung. Apek. Awek. Bawai bedung. Belum apa-apa. Jok bola. Mati. Bawai bu TV. Ya enggak. Nih Pak. Bangunannya belum apa-apa. Gitu. Kemarin dia ngelapur ke saya. Tapi tidak dicilajah. Pak ini. Baru selesai kemarin. Pak sudah retak-retak. Tenang Mas. Ya usah marah. Anda dari mana? Saya leseng Pak. Elah. Sampai mempengok-pengok. Pak prok gitu. Tidak boleh. Anda harus kritis. Kritisnya apa anda tanyain. Sudah diserahkan belum. Nanti kalau itu diserahkan. Bapaknya jalan provinsi. Langsung saya minta. Saya jinjir. Pak kudis. Sudah cek. Tapi diam-diam. Jadi biar ketemu. Terus kemudian dicek betul ya. Belum diserahkan Pak. Gampang kalau belum diserahkan. Nanti pas penyerahan gimana? Tolak. Nah. Perbaikin dulu. Gitu. Jadi kontraktor-kontraktor. Kalau memang nanti dia niapnya nggak baik. Nyolong. Gitu ya. Hasil kualitasnya dulu. Kita hati-hati. Hati-hati. Gitu. Itu karena saya satu orang. Langsung kita cek dulu. Komisioning. Gitu ya. Kalau nggak bagus. Awas. Bungar. Rugi kamu nanti. Gitu. Itu saya sampaikan. Masyarakat juga ikut menjaga. Kalau mereka semuanya sudah menerjakan dengan baik. Nihaknya kualitasnya baik. Ya jangan diganggu. Itu-itu jalur. 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 Gitu ya. Gitu kan. Ini yang bisa disampaikan. Puntar. Tunggu lagi. Sehat kabih. Mudah-mudahan jalannya manfaat. Nah. Karena pandemi sudah mulai turun. Insya Allah sekarang kita siapkan lagi. Siapkan lagi semuanya. Agar pembangunan nanti di 2023. Ya mudah-mudahan mulai bangkit. Ekonominya tumbuh. Dan itu akan lebih baik. Untuk panjang dengan semuanya. Matunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. aves. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya untuk masyarakat Kejalan untuk masyarakat di bagi atas Merebutkan Sampai jumpa Ya, ini perjuangan yang sangat panjang dari empat kades ya. Pokoknya ini beliau nih, ada patuh gimpan juga. Dan perjuangan yang cukup panjang itu hari ini menghasilkan sesuatu yang mulai bisa dilakukan. Taniannya jalan, ekonominya berkembang ya, dan dulu waktu saya jalan ke sini, jalannya lumayan hancur. Dan bantuan keuangan yang diberikan, memang saya selalu titik, seluruh bantuan keuangan yang diberikan untuk membangun, tolong diawas. Kumanitasnya bagus, ini memang sesuai dengan spek, dan itu jangan dikorupsi. Jangan dikorupsi. Kalau itu bisa dilaksanakan, pasti masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih baik, mereka senang karena mendapatkan kualitas yang oke. Nah, dulu kan banyak traktor yang lewat sini, kapasitasnya besar, itu kalau jalannya nggak kuat, nggak bisa. Nah, sekarang kalau mereka ngangkut, terus kemudian tandanya legal, sebenarnya dia mampu, jalan ini mampu, untuk menjadi landasan juga tipe. Kalau dia ngikutin aturan, sehingga tidak overload gitu, tidak overload. Sehingga jalannya pasti awet. Tapi kalau sudah overload juga nggak bisa. Nah, ini jarah yang cukup panjang waktu itu, dan pada saat saya lewat, dengan kondisi yang dulu cukup rusak begitu ya. Ya, itu suara dari kiri-kiri kanan itu, apa ya, membuat hati kita ya sedih gitu. Karena suaranya itu tidak hanya sekedar suara pemohon, tapi sudah marah. Sudah ngamuk, Pak ya. Sudah ngamuk. Dan ini, yang hebat juga saya, tapi para kates-kates ini lagi, peserta masyarakat. Dan saya pernah, di ruas mana dulu yang membuat kumpeng panjang sekali? Yang sebelum tara? Yang sebelum tara. Saya juga dibangun dulu, membuat kumpeng yang panjang sekali. Sampai hanya kurang satu ruas, saya ke sana, cemarah, kenapa tidak lewat sini? Itu mungkin karena memang mereka ingin menyampaikan terima kasih saja. Itulah gaya rakyat yang menurut saya, dengan originalitasnya, punya gawe yang... Mudah-mudahan nanti terus cukup beres saja, cuma, ya. Oke, ya, mati kembali ya. Ya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.